I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Bukan perpanjang kontrak di Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi disebut akan meneruskan karir di Liga Voli Putri Jepang. Masa depan Megawati Hangestri bersama Red Sparks masih belum menemui kejelasan meski kontraknya segera berakhir pada April 2024. Salah satu media asal Korea, Blue Locker Room, menyebut Megawati Hangestri kemungkinan tidak bertahan di Red Sparks musim depan. Performa Megawati Hangestri mencuri perhatian setelah tampil memukau di musim pertamanya bersama Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Awalnya, kedatangan Megawati Hangestri di Red Sparks sempat diragukan oleh penggemar Voli Korea karena dia berasal dari Indonesia. Keputusan pelatih Ko Hejin menempatkan Megawati Hangestri di posisi oposite tim Red Sparks juga menuai kritikan tajam dari Voli Mania Korea. Namun, Megawati Hangestri berhasil mematahkan anggapan negatif tersebut dengan tampil impresif bersama Red Sparks di musim ini. Megawati Hangestri sukses menjadi pencetak skor terbanyak bagi Red Sparks dan berada di peringkat ke-7 Liga Korea dengan 736 poin dari 35 pertandingan. Red Sparks juga tampil meyakinkan sejak memasuki tahun 2024, di mana mereka sukses memenangi 13 dari pertandingan sekaligus yang terbanyak di antara tim lain. Bahkan, Red Sparks juga berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya bertahan selama 15 tahun ketika mereka meraih 20 kemenangan dalam semusim. Tidak hanya itu, Megawati Hangestri baru-baru ini mengantarkan Red Sparks melaju ke playoff musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Di laga playoff musim semi, Red Sparks telah ditunggu oleh finalis tahun lalu yakni Pink Speeders dan bakal memainkan pertandingan Best of Three. Kesuksesan Red Sparks pada musim ini tidak terlepas dari peran pemain serta staff pelatih dan salah satunya ialah Megawati Hangestri yang selalu menjadi andalan untuk mendulang poin. Blue Locker Room melaporkan bahwa pihak Red Sparks menganggap jika performa Megawati Hangestri melebihi harapan mereka. Hal inilah yang membuat Red Sparks sepertinya akan segera menawarkan perpanjangan kontrak baru untuk Megawati Hangestri. Red Sparks berharap bisa memperbarui kontraknya dengan Megawati. Performa Mega musim ini melebihi ekspektasi, ujarnya. Namun, media asal Korea tersebut mengungkapkan jika Megawati Hangestri masih belum berminat untuk kembali main di Red Sparks musim depan. Apalagi menurut laporan dari pandit voli Korea yakni Park Mihae, Megawati Hangestri dikabarkan tidak mendaftarkan dirinya ke Asian Draft Quarter untuk edisi berikutnya. Petinggi Red Sparks menginginkan Megawati tapi Mega masih belum menyatakan minatnya untuk bertahan, jelasnya. Mereka bahkan berspekulasi bahwa Megawati Hangestri dalam waktu dekat akan menjajaki kemungkinan untuk berkarir di kompetisi Liga Voli Putri Jepang. Tujuan Mega musim depan mungkin bukan Veli. Hal yang paling mungkin adalah pindah ke Jepang yang juga punya Liga Profesional, ungkap kanal YouTube Blue Locker Room yang tayang, Selasa, 19 Maret 2024. Menurutnya, Liga Voli Putri Jepang bukanlah kompetisi yang asing bagi atlet asal Asia Tenggara karena sejumlah pemain Thailand, Filipina, dan Vietnam berkarir di sana. Tercatat ada tiga pemain Thailand yang berkarir di Jepang seperti Cha Chuan Moksri, Acara Porn Kongyot, dan Pimpi Chaya Kokram serta pemain Vietnam Tranti Tan Tui. Meski banyak pemain ASEAN yang sudah tampil di Liga Voli Putri Jepang, tapi media Korea itu menyarankan agar Megawati Hangestri bisa mengembangkan kemampuannya terlebih dahulu di Liga Voli Putri. Di Veli, Mega bisa tumbuh menjadi bintang yang lebih besar. Pindah ke Jepang saat ini merupakan keputusan yang tergesa-gesa, katanya. Selanjutnya, Megawati Hangestri akan bertanding saat Red Sparks bertandang ke kandang Pink Speeders di laga pertama playoff musim semi, Jumat, 22 Maret 2024. Terima kasih telah menonton!